Jemaah Multazam Utama selasa malam waktu Arab Saudi melakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Kegiatan ibadah ini menutup rangkaian ibadah haji di Mekah. Jemaah Haji Multazam Utama selanjutnya akan mengunjungi kota Madinah. Selasa 4 Juli 2023, pukul 10 malam waktu Arab Saudi, Jemaah Haji mengisi lima bes yang disediakan Multazam Utama. Hanya butuh 15 menit untuk sampai di Masjidil Haram. Rombongan dibagi menjadi dua, mereka yang melakukan tawaf wadah dan kelompok lansia yang menggunakan kursi roda. Mereka melakukan tawaf ifadah sekaligus tawaf wadah. Tawaf wadah disebut juga sebagai tawaf perpisahan. Jemaah mengelilingi kabah sebanyak tujuh kali sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Mekah. Berbeda dengan tawaf awal, tawaf wadah tidak disertai sa'i dan tahalul. Begitu juga dengan pakaian laki-laki yang dikenakan, tidak perlu lagi memakai kain ikhram. Bagi Jemaah Haji Multazam Utama, ini adalah momen terakhir melihat ka'bah, setelah melakukan rangkaian ibadah haji selama 20 hari di Mekah dan Armina. Mereka selalu berharap bisa kembali lagi ke Masjidil Haram untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dari Mekah Arab Saudi, Erwin Setiawan, Muhammad Isnaini, Metro TV.